Terima kasih. Jajaran pengurus Vihara Tridharma di Jalan Hos Cokro Aminoto, Gangduren, Kelurahan Solok Pandan, Kabupaten Cianjur, menggelar bakti sosial dengan membagikan 450 paket sembako kepada warga yang terdampak bencana virus COVID-19. Paket sembako terdiri dari bahan pangan poko berupa beras, mie instan, minyak goreng, serta bahan makanan lainnya. Pembagian sembako ini dilakukan secara simbolis oleh ketua Vihara Tridharma, Teddy Suherman, kepada masing-masing RT dan RW yang selanjutnya akan diberikan kepada warga secara langsung. Tujuannya yakni untuk mengantisipasi adanya kerumunan. Sembako tersebut dibagikan secara cuma-cuma kepada warga di 7 RT dan 2 RW Kelurahan Solok Pandan. Pembagian sembako selain membantu program pemerintah dalam penanganan atau penanggulangan virus COVID-19 juga sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama serta membantu beban perekonomian di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Alhamdulillah mungkin ini untuk keluarga saya, untuk membantu keluarga saya, ya terima kasih banyak untuk ibu-ibu semuanya atau bapak-bapak semuanya. Apa aja nih yang diberikan Bu? Yang diberikan itu yang satu barusan beras, yang ini minyak, ya kecap. Jadi buat dua hari ke depan aman ya Bu ya? Iya. 40 paket sembako, bagi keluarga, dan ini tentunya merupakan suatu kelihatan yang sangat positif. Bagi keluarga yang ditunjukkan oleh wehara ini terhadap masyarakat sekitar wehara, ini adalah suatu bentuk toleransi, saling membantu, dalam membantu masyarakat, meringankan jauhan masyarakat dalam mereka menghadapi permasalahan menangani COVID-19. Nah, 19 ini dimana sesuai dengan anjuran oleh baik pemerintah pusat, maksud pemerintah daerah, kalau warga diharapkan atau ditekankan untuk tetap tinggal di rumah masing-masing, untuk keluar rumah dalam hal yang tidak begitu penting. Menurut Wakil Ketua Wehara Tridharma, Andri Wijaya, pandemi COVID-19, masyarakat terkena dampaknya, terutama perekonomian warga. Misalnya, saja pedagang, mereka mengeluhkan penurunan omset hingga 50 persen, bahkan banyak warga yang kehilangan pekerjaan. Semua pihak berharap wabah pandemi virus COVID-19 ini segera berakhir, agar perekonomian masyarakat normal kembali. Lihat dengan adanya perekonomian COVID-19 ini, banyak warga Cianjur yang telah kehilangan pekerjaannya, sehingga mereka kehilangan juga penghasilannya, sehingga hidupnya sekarang itu cukup berat. Untuk makan saja mereka sudah tidak punya uang. Untuk itu, untuk meringankan kembali. Saudara-saudara kita yang memang sedang kesulitan, keuangan, kita berinisiatif untuk mengadakan cara berat sosial. Harapannya, Pak? Harapannya, ya walaupun yang kita bagikan, kalau secara nominal tidak besar, tapi mudah-mudahan bisa sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang memang saat ini sudah kesulitan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Sementara itu, lurah-kelurahan Solokpan dan Nandangwildan menegaskan meski Cianjur masih zona hijau, namun pemerintahan desa bekerja sama dengan TNI dan Polri secara ketat melakukan pengawasan serta mendata terhadap warga, terutama terhadap warga yang baru pulang dari zona merah. Pendatang dari zona merah harus diisolasi mandiri, tujuannya yakni untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dengan wabah corona ini, karena tidak aktivitas di batasnya, mereka terutama mereka yang berlumah swasta curiwakan dan masyarakat, jadi hampir 50% lah dalam pendapatannya. Terus dengan adanya bantuan ini, dari Bihara ini, saya berkirma sebagi sekali, membantu masyarakat kami, kami sebagai lurah itu, atasnya pribadi dan kebunasan, berkirma sebanyak dengan bantuan ini, otomatis meringankan beban masyarakat. Lurah-kelurahan Solok Pandan, Nandang Wildan pun menghimbau kepada seluruh masyarakat, agar senantiasa menjaga kesehatan dengan selalu menggunakan masker, sering mencuci tangan dengan sabun, dan tetap diam di rumah. Terima kasih telah menonton!